Api yang semakin membesar membuat petugas kewalahan, hingga tiga mobil pemadam dari Demak ikut dikerahkan. Kebakaran terjadi saat pasar dalam kondisi tutup, dan kebetulan api dilaporkan oleh warga yang tinggal di sekitar pasar. Beberapa jam, api masih sulit untuk dipadamkan, hingga petugas harus bolak-balik untuk mengambil air dari sumber terdekat. Akibat kebakaran, ratusan pendagang kini kehilangan mata pencaharian. Ini nanti gimana, jualan di mana, di lapangan? Ya, kalau boleh sih, mendingan di sini bersihkan saja, jualan di sini lagi. Kayaknya kalau ke sana lagi kan, nanti banyak pas yang harus dikeluarkan juga. Berarti mana lebih boros, lebih banyak? Iya. Soalnya kan di sini masih layak, yang sebelah sini kan masih layak semua. Hingga pagi tadi, api masih menyala di beberapa titik. Petugas pun terus berusaha melakukan pemadaman api. Dari gerobogen Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AINews melaporkan. Propampolda Sultrasridiki dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dari anggota polisi dalam kasus guru honorer Supriyan. Ribuang warga mengungsi akibat erupsi gunung Lewatobi. Kejaksaan agung menetapkan ibu Ronald Tanworo Meiriska Wijaya sebagai tersangka suam. Pemirsa polisi menetapkan tiktoker Gunawan Satbor sebagai tersangka dalam kasus promosi Supendi sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online. Meski sudah ditahan, Gunawan tetap bergoyang menghibur sesama tahanan Polteres Sukabumi. Viral di media sosial, video joget Satbor Gunawan di tahanan Polres Sukabumi usai diunggah akun Adinfo Jawa Barat. Tiktoker Gunawan Satbor bersama rekannya Ambas Supendi, meski di dalam penjara, keduanya tetap bergoyang satbor atau joget patuk ayam di sel tahanan. Namun kali ini, mereka bergoyang bukan untuk mendapatkan saweran, melainkan menghibur sesama tahanan Polres Sukabumi. Banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerjasama dengan judi online. Diketahui kedua tersangka, dituga menerima gift atau saweran yang diberikan penyediaan website judi online saat siaran langsung. Bahkan di akun TikToknya, ia sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mempromosikan judi online. Tim-tim Satbor tidak bekerjasama dengan judi. Dari penyelidikan, Ambas Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live di TikTok. Sementara Gunawan Satbor, sebagai pemilik akun TikTok membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari, Satbor mampu menghasilkan uang jutaan rupiah. Dari pelaksanaan itu, ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, Rokitoto, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah orang oleh akun TikTok dan vlog itu nomor satu. Di situ saja, peranan-peranan yang diberikan laku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka di jadat undang-undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Usah ditangkap polisi, perkampungan babakan baru di Sukabumi mendadak sepi. Padahal sebelumnya, suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Diliputan ANYUS melaporkan. Pemirsa ribuan warga mengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama ANYUS Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di ANYUS Siang. Pemirsa ratusan rumah warga di desa Kelantanlo, kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur rusak akibat Gunung Lewatobi laki-laki. Hingga saat ini pemirsa ribuan warga sudah mengungsi secara mandiri ke kecamatan Titihena. Pemirsa dasyat letusan Gunung Lewatobi laki-laki mengakibatkan sejumlah rumah dan gedung sekolah rusak. Warga yang paling terdampak parah adalah di dua kecamatan, yaitu di Wulanggitang dan kecamatan Ilebura. Sementara itu, pemirsa status Gunung Lewatobi awas atau level 4. Ya, pemirsa, sementara itu puluhan warga mengungsi di salah satu tenda pengungsian yang didirikan oleh BNPB di desa Bokang, kecamatan Titihena di Flores Timur, pemirsa. Memda setempat menyediakan tiga tenda pengungsian di tiga titik, yakni di desa Bokang, desa Konga, dan desa Lewolaga. Selain di Kabupaten Flores Timur pemirsa, warga juga mengungsi di Kabupaten Sika. Para pengungsi mengaku mereka membutuhkan bantuan makanan hingga alas tidur. Pemirsa personil TNI membantu warga memakamkan lima korban meninggal di desa Klatanlo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang tertimpa runtuhan rumah akibat dihantam material erupsi Gunung Lewatobi. Lima warga ini pemirsa dimakamkan dalam satu liang lahat. Pemirsa pemakaman dilakukan di desa Klatanlo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Proses pemakaman kelima korban ini dibantu oleh aparat TNI, mulai dari persiapan liang lahat hingga pemakaman. Petugas menyebutkan pemirsa kelima korban dimakamkan di zona merah atas permintaan keluarga. Sementara itu pemirsa dua korban lainnya dari desa Klatanlo dibawa keluarga ke Kabupaten Sika. Ya dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana suasana pengungsian pengungsi erupsi Gunung Lewatobi adakan Joni Nuradi desa Bokang kecamatan Titihena Flores Timur. Baik, selamat siang Joni. Bagaimana suasana terkini di lokasi pengungsian? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rossa. Dapat cara pokokan bahwa saat ini situasi di kem pengungsian di desa Bokang sendiri tidak mati aman. Para pengungsi sedang duduk bersantai ria. Ada yang duduk di bawah tenda, ada yang mencari di bawah pohon, ada pula yang menduduk di bawah tenda dan bercerita bersama sangat saudara mereka. Hingga saat ini jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi sendiri sudah mencapai 3.588 jiwa. Saat ini pengungsi bukan hanya ada di Kabupaten Flores Timur, tetapi para pengungsi juga mengungsi ke Kabupaten Sika sekitar 1.160 jiwa yang berada di Kabupaten Sika, Rossa. Baik, Joni dapat Anda sampaikan bagaimana lokasi di lokasi pengungsian tempat Anda saat ini berada. Apakah didominasi oleh usia yang seperti apa? Apakah banyak lansia dan juga anak-anak di sana, Joni? Silahkan. Baik, Rossa dapat saya sampaikan bahwa saat ini para pengungsi terdiri dari balita, lansia, dan anak-anak. Mereka lebih memilih kembali ke pengungsian karena takut akan terjadinya lagi erupsi Gunung Lewatobi yang cukup eskiat. Sehingga saat ini status Gunung Lewatobi laki-laki sendiri pada status level 4 atau pada status awas. Sehingga warga lebih memilih ke pengungsi dari tempat yang lebih jaman dan disediakan oleh pemerintah Flores Timur sendiri. Besar. Baik, Joni dapat Anda sampaikan dan perlihatkan mungkin suasana di sekitar Anda. Kami ingin melihat bagaimana situasi di lokasi pengungsian? Baik, Rossa ini dapat saya tunjukkan bahwa ini adalah warga yang sedang berbincang-bincang di bawah tenda pengungsian dan ada juga anak-anak remaja, dewasa yang sedang berbincang-bincang. Mereka menceritakan kembali bagaimana peristiwa kejadian hari Minggu Malam yang cukup letusan, yang cukup besar. Dan ada pula yang ada di tenda yang disediakan oleh Badan Penanggungan Bencana atau Pemda Flores Timur sendiri. Situasi di lokasi sendiri saat ini cuacanya cukup panas. Sehingga banyak pengungsi memilih keluar dari tenda dan mencari tempat yang teduh, Rossa. Baik, Joni dapat Anda sampaikan terkait dengan kebutuhan makanan, kebutuhan sanitasi atau mungkin kebutuhan anak-anak. Apakah ada kebutuhan khusus dan bagaimana pemenuhan setiap kebutuhan dari para pengungsi saat ini, Joni? Baik, sampai saat ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yaitu adalah alas tidur, selimut, dan makanan. Dan anak-anak membutuhkan Pempes untuk kebutuhan anak-anak. Dan para lansia sendiri juga membutuhkan obat-obatan. Nah, sampai saat ini juga Pemda Flores Timur juga sudah menyediakan posko kesehatan bagi para pengungsi yang mengalami sakit akan mendapat pengobatan. Nah, saat ini saya sedang menuju ke dapur umum di mana yang disiapkan oleh Pemda Flores Tim sendiri untuk bisa melayani para korban erupsi gunung Lewetobi, Rossa. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Titi Hena Joni. Salam sehat, selamat bertugas kembali Joni. Ya, pemirsa kita ke informasi lainnya. Presiden Prabu Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan ucapan duka yang mendalam bagi keluarga korban erupsi gunung Lewetobi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers. Dan sehubungan dengan erupsi ini, pertama saya ingin menyampaikan pesan Bapak Presiden dan Bapak Wapres bahwa Bapak Presiden dan Bapak Wapres dan seluruh jajaran pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dan prihatin terhadap korban-korban lain, korban luka dan berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh erupsi. Jadi sejak kami memperoleh informasi bahwa terjadi erupsi pada Senin 4 November dini hari yang lalu, kita langsung berkomunikasi dengan jajaran TNI Polri, dengan Pemda, dengan aparat setempat, BNPB, terus kemudian melakukan reaksi cepat untuk penanganan bencana. Jadi kita semua terus bekerja keras untuk membantu korban dan melakukan tindakan-tindakan pemulihan. Saat ini Pak Kepala BNPB, Pak Lejen TNI Suharyanto, juga Pak Wakil Menteri Sosial, itu hampir sampai di lokasi korban, lokasi bencana. Kita ke informasi lainnya, Pemirsa. Kuasa Hukum Terdakwa Guru Supriyani menghadirkan Susno Duwaji dan Reza Indragiri dalam sidang kelima di pengadilan negeri Andolo Kabupaten Konawes Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka hadir melalui virtual zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Dalam sidang kelima di pengadilan negeri Andolo Kabupaten Konawes Selatan, Sulawesi Tenggara, Kuasa Hukum Supriyani menghadirkan Susno Duwaji melalui virtual zoom sebagai ahli penyidikan. Susno Duwaji, yang merupakan mantan kabar ekskrim Polri, dinilai mampu menjelaskan adanya dugaan kejanggalan terhadap proses hukum yang selama ini berjalan. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan penyidik punya kewanangan untuk menghentikan penyidikan jika keterangan anak diragukan. Sementara saksi Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik meragukan kualitas keterangan. Dengan saksi anak, mengingat usia saksi yang tidak sebanding dengan usia dewasa penyidik yang tentunya terjadi perbedaan pola pikir dan kata dalam berkomunikasi. Selain ini menurut gajian atau menurut penyidikan buat penyidik terhadap kegiatan dari anak-anak memang ajak dipertanyakan. Maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukuman akun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Kelompok artinya anak itu adalah kelompok yang paling rentan untuk dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan. Apalagi misalnya tadi kalau itu diberikan pertanyaan berulang-ulang dengan penekanan, dia bisa saja berubah keterangannya sesuai dengan keinginan yang bertanya. Diketahui guru Supriani menjadi terperakwa atas kasus dugaan pengenaian anak murid penelitian MCD pada April 2024 lalu. Supriani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Selama ini Supriani kukum menyatakan tidak ada pengenaian terhadap siswa tersebut. Dari Kabupaten Komunik Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, Ainis melaporkan. Pemirsa Pro-Pam, Polda Sultra menyelidiki dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dari anggota polisi dalam kasus guru honorer Supriani. Paminal Polda Sultra telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya adalah kepala desa yang menjadi perantara damai antara Supriani dan orang tua korban. Pro-Polda Sulawesi Tenggara menyelidiki laporan dugaan permintaan uang damai senilai 50 juta rupiah yang diduga diminta oleh seorang anggota polisi kepada Supriani. Guru honorer di SD Negeri 4 Baito yang saat ini didakwa dalam kasus penganiayaan murid. Unit Paminal Bid Pro-Pam, Polda Sultra mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak termasuk kepala desa Wonwaraya, Rokiman, yang diduga berperan sebagai perantara dalam upaya damai antara Supriani dan orang tua korban Aibda Wibowo Hashim. Sementara itu pemirsa Kapolsek Baito Ibdamuh Idris yang turut diperiksa Pro-Pam anggan berkomentar. Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur Meiriska Wijaya sebagai tersangka suap. Jangan kemana-mana pemirsa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai. Jangan berikut ini tetap lagi AINewsia. Pemirsa Masih di AINewsia yang kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur Meiriska Wijaya sebagai tersangka suap. Meiriska menyuap hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronald Tanur Meiriska Wijaya. Dilakukan setelah penyidik memeriksa Meiriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meiriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Meiriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan penggawai Mahkamah Agung, Zarov Richard. Kelayan kami, kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum dijalannya Pak. Langkah untuk selanjutnya seperti apa Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka Pak, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga hakim pengendalian negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap. Selain ketiga hakim pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menjemput Ibu Ronald Tanur dibantu mekelar kasus Zarov Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang tiga setengah miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah satu setengah miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan pengadilan negeri Surabaya sejumlah dua miliar sehingga totalnya tiga koma lima miliar rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan menetapkan mekelar kasus Zarov Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan Ainis melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Hari Tambayong di Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Baik, selamat siang hari. Apakah ada pemeriksaan terhadap tersangka Ibu Ronald Tanur? Silakan dengan laporan Anda hari. Baik, terima kasih. Selamat siang, Roka dan pemirsa. Saat ini saya berada di Ketung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, di mana tadi malam Ibu-Ibu dari Regoris Ronald Tanur di Tahan dan saat ini masih di dalam tahanan Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Sementara untuk pemeriksaan juga, ikutnya yang kami terima bahwa hari ini memang akan diperiksa untuk pendalaman tentang Meriska Widjaya, Ibu-Ibu dari Ronald Tanur. Tadi malam Meriska Widjaya ditapkan tersangka kemudian langsung ditahan oleh tim Kejaksaan Agung yang memeriksa di Ketung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur hingga 5 jam. Setelah dinyatakan seperti akhirnya Meriska Widjaya, Ibu dari Ronald Tanur ini sudah ditahan di Ketung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Sementara saat ini juga masih belum terlihat adanya Meriska Widjaya untuk dilakukan perisaan, namun info yang kami terima akan dilakukan perisaan pada siang hari ini. Dan jika kalian terlihat, ayah dari Meriska Widjaya, Edward Tanur, terlihat datang ke Ketung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, bersama kuasa hukumnya, namun mereka tidak mau memberikan keterangan dan dia langsung masuk ke Ketung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Apakah mereka menyenguh atau diperiksa? Kami juga masih dapat diperiksa dari tim Kejaksaan Agung yang saat ini berada untuk memeriksa Meriska Widjaya di Ketung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Begitu rasa. Baik, terima kasih Hari Tambayong atas informasinya melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali hari. Ya, pemirsa sebelumnya tersangka dugaan maklar kasus Zarov Rikar diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung. Zarov sebelumnya menjadi perantara dalam kasus suap vonis bebas dari Ronald Tanur. Ex pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan maklar kasus Zarov Rikar. Tiba di gedung Kejaksaan Agung Jakarta pukul 10 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Zarov menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarov Rikar ditangkap di Bali karena telah menjadi perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Kejaksaan Agung menyita uang tunai dari rumah Zarov Rikar senilai lebih dari 920 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing. Selain itu Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Zarov mengaku menerima uang tersebut dari tindakan Kongkalikong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai makelar kasus diakui Zarov telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Tim Liputan Ainews pelaporkan. Pemirsa hari ini pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti barang warga di Stadion VIJ atau VIK yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Stadion VIJ ini merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Ya, memirsa kerja bakti barang dilakukan oleh Pramono Anung bersama dengan warga di sekitar stadion. Pramono mengaku siap menjadikan Stadion VIJ sebagai salah satu tempat latihan persijang. Stadion VIJ pun akan direnovasi supaya bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 ini pun berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi warga Jakarta bila ia terpilih nanti. Jadi saya kalau dapat amanah jadi gubernur Jakarta, salah satu yang segera saya selesaikan adalah VIK Petojo. Karena ini adalah cikal bakal persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husid Amrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Jadi problem utamanya di sini airnya kalau hujan enggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base campnya persijang. Ya, pemirsa pasangan Cagup Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono kembali memberikan jawaban atas permasalahan di masyarakat. Kali ini pemirsa pasangan Ridwan meluncurkan program mobil curhat sebagai sarana konseling masyarakat untuk kesehatan mental. Menyapa warga Cilandak Jakarta Selatan, calon gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil memamerkan langsung mobil curhat yang akan menjadi sarana pasangan Ridwan untuk menjaga kesehatan mental warganya sekaligus menjawab kota Jakarta yang masuk ke ranking 9 kota tersetres di dunia. Nantinya mobil curhat ini akan menyasar lokasi kampung atau ruang publik yang dinilai sangat membutuhkan konseling dari para psikolog tersetifikat sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat stres warga Jakarta. Jadi ada yang sifatnya pakai apps, tidak bertemu, cukup chatting atau via voice. Yang kedua bertemu tapi secara zoom. Yang ketiga bertemu fisik. Nah ini adalah para psikolog yang nanti jumlahnya kita butuhkan jahat banyak untuk menghilangkan status Jakarta kota tersetres nomor 9 di dunia kan. Prototype mobil curhat yang merupakan adalah gagasan dari Pak RK gitu. Jadi Pak RK bikin gagasannya, kita bikin konkretnya gitu. Dalamnya ada benar-benar psikolog, jadi warga bisa berkonsultasi sebagai mediator, mobil ini sebagai mediator untuk mencurahkan atau pertolongan pertama lah dalam keselahatan mental. Sebelumnya mantan gubernur Jawa Barat ini juga berusukan di Cakung, Jakarta Timur dan menerima keluhan soal saluran air dan sungai yang tersumbat sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan sekitar saat musim penghujan tiba. Dengan berbekal pengalaman panjang, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai pakar urban desain, RK akan segera menghadirkan solusi yang dihidamkan warga Jakarta ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Baik pemirsa, selanjutnya Ainews yang akan dibawakan oleh Togi Sinaga. Baik, selamat siang Togi, ada informasi. Selamat siang, mocha. Di sebuah berikutnya ada informasi penting lainnya ini terkait dengan sat narkoba. Poresta Bogor, kota merikus seorang penghujan narkoba saat sedang bertransaksi di sebuah halte bus di Jalan Siliwangi, kota Bogor. Informasinya usai tidak pemirsa. Masih di Ainews siang bersama saya, Togi Sinaga. Pemirsa aparat sat narkoba, Poresta Bogor, kota ini merikus seorang penghujan narkoba saat sedang bertransaksi di sebuah halte bus di Jalan Siliwangi, kota Bogor. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapat imbalan 10 juta rupiah per 500 gram sabu. Dari pudin 25 tahun tidak berkutik saat petugas saat narkoba memerungkukinya sedang bertransaksi narkoba di sebuah halte bus di Jalan Siliwangi, Bogor, Jawa Barat. Saat digeledah, petugas menemukan tiga paket sabun-sakuculananya yang rencananya akan ditempelkan di lokasi tersebut. Polisi lalu menggeledah kamar kos tersangka yang berprovisi sebagai pedagang kopi kemiling di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. Petugas kemudian mendapati 500 gram paket sabu yang disimpan di dalam tas. Kedapetugas tersangka mendapat imbalan 10 juta rupiah per 500 gram untuk mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sejumlah tempat yang telah dijanjikan. Pertama, kita menemukan saudara ESR sedang di wilayah Tajur. Ketika tim operasional kami menangkap yang bersangkutan, didapati tiga paket sabu di badannya. Kemudian setelah itu kami melakukan pengembangan. Pengembangan kita ke wilayah Ciawi, ke kosannya. Sehingga didapatkan kurang lebih 500 gram paket sabu. Untuk sasarannya sendiri, pelaku biasa melakukan di mana? Berdasarkan generaan pelaku, pelaku sering melakukan atau menyebar tempelan narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Tajur, di wilayah Paledang, di wilayah Bogor Barat, dan di wilayah sekitar warung jambu. Selain sabu, petugas juga mencetak sejumlah timbangan, plastik paketan, hingga lakban sebagai barang bukti. Aparat kini masih mengguruh bandar yang memasak narkoba kepada pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, ANUS, melaporkan. Pemisah Majelis Hakim memfonis 20 tahun penjara Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan dante putra artis Tamarathia Semara di pengelola negeri Jakarta Timur. Yuda Arfandi terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menggelamkan korban di kolam renang. Majelis Hakim memfonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan dante putra artis Tamarathia Semara di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin siang. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Terdakwa Yuda Arfandi terbukti mempunuh dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan nyakitkan bersalah melakukan tidak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primai berutusun. Dua, menjatuhkan pidana berada berdatwa Yuda Arfandi oleh Keperitian dengan pidana lejara selama 20 tahun. Sempat terjadi protes pihak keluarga dante dan rekan Tamarathia Semara Josefonis 20 tahun diputuskan. Pihak keluarga menyebut putusan tersebut tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Namun terdakwa menyatakan banding. Sebelumnya dante tewas usah ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolom pondok kelapa durian sawit Jakarta Timur. Korban dibanamkan sebanyak 12 kali di kolom sedalam 1,5 meter. Tim Liputan EINUS melaporkan. Kekit informasi lainnya bisa polisi mengagalkan peredaran narkoba jaringan internasional di dua lokasi di Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, barang bukti, sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau gorilla diamankan oleh petugas. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Pores Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional di sebuah hotel kawasan kembangan dan cengkareng Jakarta Barat. Petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu 1,8 kg, ganja 13 kg, ekstasi dan tembakau gorilla namun tidak berhasil menangkap pelaku. Pengerabakan narkoba ini untuk mensukseskan 100 hari kerja presiden dalam pemberantasan narkoba. Adapun tim saat ini sedang melaksanakan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan kami semoga kami bisa dapat mengungkap jaringan narkoba internasional dan ini adalah wujud bentuk dari mensukseskan program pemerintah, program Bapak Presiden. Kasus ini masih dalam pengembangan untuk menangkap bandar narkoba jaringan internasional yang hingga kini masih dalam perburuan. Pemisah Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkup KPU, Dewan Ekonomi Nasional, anggota Kompolnas, hingga otorita IKN di Istana Negara Jakarta. Acara perlantikan dibuka dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Prabowo melantik diantaranya Iva Rosita sebagai Komisioner KPU, Budi Gunawan sebagai Kompolnas, dan Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara misal isu mengenai akan diadakannya kembali ujian nasional kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menyatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil. Mendik Dasmen Abdul Muti menyampaikan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait pengelenggaraan kembali ujian nasional. Saat ini pihaknya sedang mendengarkan masukan dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk mempertimbangkan langkah terbaik dalam menyusun kebijakan. Isu pengembalian ujian nasional ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berapa pihak menilai ujian nasional dapat menjadi tolak ukur standar pendidikan, sementara pihak lain mengkhawatirkan ketidakstaraan yang menimbulkan beban psikologis terutama untuk siswa di pedalaman yang memiliki fasilitas berbeda dengan sekolah yang berada di kota besar. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kejahatan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada ada masukan-masukan itu, bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan... Klik informasi lainnya bisa DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia. Ketiganya adalah Kevin Dix yang diproyeksikan untuk Timnas Senior, serta Estela Lupati dan Noah Leotomu yang akan memperkuat skuad Timnas Wanita. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube at official iNews. Dan selanjutnya, Anda akan menyaksikan kawal pilkada bersama Arlista Hadi. Saya Togis Naga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia, yaitu Kevin Dix, Estela Lupati, dan Noah Leotomu. Bersetujuan naturalisasi dipastikan setelah DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo, serta PSSI yang diwakili oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Senin sore. Menpora mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang mendukung dan menyetujui permohonan proses naturalisasi ketiganya. Kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian keluarga negaraan untuk tiga atlet yang kami ajukan. Semoga ini menjadikan kekuatan baru, khususnya untuk tim nasepak bola, dan memastikan bisa mencapai target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap proses naturalisasi bisa segera selesai karena ada agenda penting tim nasi Indonesia. Atas dukungan besar dari Mas Menteri Pemuda Olahraga, kami juga berharap semoga KPINDIX khususnya bisa memperkuat tim nasi kita pada setidaknya pada saat nanti bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti dan kita akan proses ini secepat.